Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa puluhan emak-emak di lingkungan Gumuk Bagu selasa siang mengikuti sosialisasi cara penanganan sampah rumah tangga untuk dijadikan rupiah dengan cara menabung di bank sampah. Giat ini dilakukan lantaran masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan bahkan dibuang ke sungai yang dapat menyebabkan banjir. Seperti inilah kegiatan penyuluhan cara mengelola sampah menjadi nilai rupiah. Bagi puluhan emak-emak di lingkungan Gumuk Bagu, Kelurahan Tegal Besar, Jember selasa siang. Terlihat puluhan emak-emak ini sangat antusias mengikuti cara penanganan sampah rumah tangga untuk dipilah-pilah baik sampah yang organik dan non-organik. Selain itu kegiatan ini juga untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan apalagi dibuang ke sungai. Yaitu memilah sampah agar bisa menghasilkan uang dengan cara memilah sampah organik dan tidak boleh membuang sampah sembarangan agar ini demi kesejahteraan warga kita sendiri. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Ketua RT dan RW dengan sekelompok mahasiswa Universitas Jember dengan memberikan praktek cara merubah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Bahkan, sampah juga merupakan harta karun yang dapat dirupiahkan dan dapat dijadikan kerajinan. Selain itu tidak membiasakan masyarakat membuang sampah ke sungai. Anggung sampah Bahwa pentingnya bank sampah itu ya karena terkait dengan sampah-sampah yang sudah dibuang di sungai harapan kami sampahnya itu sudah tidak dibuang sungai. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sampah itu adalah harta karun. Karena semua sampah yang ada di rumah tangga itu adalah mempunyai nilai rupiah. Selain bisa dirupiahkan, kita juga bisa mengelola dalam bentuk kerajinan yang bisa kita jual dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seperti itu. Dan Alhamdulillah, warga kumuk baku harapannya beliau-beliau antusias untuk membentuk bank sampah dan harapannya kita bisa berkolaborasi dengan BSI. Sementara itu dengan penyuluhan penanganan sampah ini lantaran di Kabupaten Jember masih belum optimal cara pengelolaannya yakni 300 ton dari 1.200 ton sampah yang masuk ke TPA. Sedangkan 900 ton sampah masih banyak yang dibuang sembarangan baik di sungai dan dibakar. Pulau-pulau ini Kondisi sampah di Kabupaten Jember kan masih belum optimal ya Pengelolaannya Jadi hanya sekitar 300 ton dari 1.200 ton sampah yang masuk ke TPA Jadi ada 900 ton lebih sampah yang itu dibuang sembarangan di sungai dan lain sebagainya Jadi pola-pola sosialisasi tonlahan sampah di masyarakat seperti ini sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali harapannya supaya masyarakat dapat sadar untuk melakukan tonlahan sampah dan dapat membentuk bank sampah di entah itu wilayah RT, RW ataupun di desa, di tempat tinggal masing-masing Diharapkan kegiatan penyuluhan sampah ini dapat merubah mindset atau memberikan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah di lingkungan RT, RW atau di desa Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan